Oke, tapi kita akan lihat ya, gimana debutnya pertama kali Fredrin untuk muncul di sisi Geek Fam. Dan sejauh ini, dari Talent Prediction, sama lagi 4 Geek 2 Alter Ego. Oke, 4 Geek 2 Alter Ego lagi dan lagi. Lanjut, Turtle, Iron Hook-nya sudah konek, dikejar oleh Udil, tapi tertangkap basah dan luk. Memberikan sebuah tindakan pelindungan, tapi lihat Udil di bagian belakang. Satu blot hatnya, langsung diamankan, dan hanya saja untuk kali ini Udilnya langsung tertangkap basah. Tapi tidak ada aja, berkapan yang begitu baik dihasurkan. Namun kali ini Udilnya tidak lagi bisa bertahan, walaupun untuk Fredrinnya kembali bertukar 1 untuk 2. Ini fight yang benar-benar rapat banget, ini udah angry gloomnya Alzura udah menggila banget sih. Lihat, damagenya juga udah mulai menyakitkan. Tapi lagi-lagi dari Alter Ego kali ini bakal coba untuk mengambil objektif mini para Turtle. Yang pertama, tanpa adanya kontes sama sekali, mengingat tadi Luke berhasil untuk ditumbangkan. Dan juga Balois kita di area bawah. Oke, Turtle pertama seperti di game yang pertama berhasil menjadi milik dari Alter Ego Sport. Bedanya tidak ada delay yang begitu lama yang terjadi. Iya, dan juga beda kedua adalah dari Ahmad yang kali ini bisa memberikan perlawanan juga ya. Karena untuk game yang pertama dia susah, dia yang mele, dia yang mendekat juga ke arah dari Wanwan. Tapi sekarang dengan Brody yang bisa ya on par lah dari sisi jarak berhadapan dengan Matrix. Menjadi sama-sama memiliki jarak, mereka bisa juga untuk mengambilkan dari masing-masing wave minion. Plus dengan bisa memiliki sustain seperti itu berarti bisa menunggu juga rekan-rekannya hadir. Dan lagi-lagi Kak Pai menjadi target operasi bagi seorang Jana Cutie. Darah bottom lane Pai harus tumbang juga. Tapi kita intip dari emblemnya Mowa. Oke, dari X-Millain kali ya. Dari Luke juga disini dengan Concussive Blast. Dan juga ada tambahan HP. Dan juga ada tool down reduction untuk skill-nya dia. Ini sedikit lebih cepat dan, oh, kombinasi terjadi. Itu dia, satu buah pancingan yang sangat on point dari Pak Loiski. Walaupun ready-nya di Nimirus ya. Tapi Nimirus Passion juga berhasil untuk membocorkan HP yang dimiliki oleh Ahmad. Tapi lihat, satu wave dragon-nya connect menuju ke arah Balaiski. Masih ada flicker menuju ke arah belakang. Tapi gak akan dibiarkan lari begitu saja. Tapi di sisi lain Pai berhasil ditumbangkan dan ditukar dengan nyawa dari seorang Balaiski. Oke, Elzura berhasil untuk menggocek beberapa pemain dimiliki oleh Alter Ego. Tapi seperti yang berhasil sejauh ini akankah? Dia cukup berani untuk memberikan gangguan lagi mengusir siapapun pemain dari Alter Ego. Tapi Sally Boy melihat dari kejauhan. Siapa yang akan diamankan tapi di bawah? Platingan. Platingan tercipta begitu indahnya begitu free. Dan Esmeralda masih dalam perjalanan. Plus mereka bisa menghancurkan Alter Tart tersebut loh. Asli itu kenyang banget sih. Kayak jajan di Grapefoot yang dapetin diskon sampai dengan 20 ribu. Waduh enak banget, enak banget. Terjadi lagi satu orang yang memang berhasil dihancurkan. Dan itu adalah Balaiski. Plus di bawah platingannya bisa mereka manfaatkan sebaik mungkin. Namun di area yang berbeda, Parple Buff menjadi milik dari pemain Alter Ego. Dan Pani harus kehilangan Parple Buff-nya. Dan bahkan tadi satu Alter Tart di arah bottom lane belum berhasil untuk dihancurkan ya. Tersisa sedikit lagi aja. Dan Tart yang kedua juga sekarang udah muncul. Alter Ego Esports masih bisa mempertahankan dari keunggulan Seginatward-nya. Oke ya. Dan dari Geek, mereka memang bisa nyerang di XP-nya ya. Tapi serangan yang di bawah Alter Ego juga mereka nge-mirror. Alter Ego disini mereka bisa dapetin mid. Mereka juga bisa dapetin untuk arah dari goal table. Plus Parple Buff-nya juga tadi satu poin yang memang berhasil mereka ambil. Berarti untuk Pani ya mau gak mau. Tempo diturunin terlebih dahulu. Atau dengan tidanya satu kali inisiasi dia pun harus pulang lagi gitu. Harus pulang lagi. Butuh waktu lagi. Mereka harus nge-delay lagi. Kita lihat seperti apa nantinya. Sebuah pergerak yang dilakukan oleh Gipom. Akankah perginya mengarah ke area goal lane untuk sekarang? Karena dari tadi terlihat area XP yang dibadigas habis-habisan. Dengan adanya konsel mengejar pula ke arah Elzura. Elzura, Elzura. Terkenal lagi dengan Welf Dragon tidak sempurna meluangkan Blexus. Dan hilang. Wow, Elzura berhasil dipanis untuk pertama kalinya ya. Dan Blexus-nya tadi gak bisa juga untuk dipencet. Mengingat Welf Dragon-nya. Tapi balik lagi ada konsel yang dilakukan. Meanwhile, in the bottom lane. Satu tertaret berhasil untuk dihancurkan di tangan seorang Luke. Oke. Jana Kitty ada stuck di dalam tubuhnya. Oh, item yang udah terlihat. Wow, Pak Kito udah punya Hunter Strike. Yes, tapi dari Luke-nya Dominion Ice Bolton Ascent. Wah! 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 Tapi, oh my god. One last hit ternyata amat. Mundur. Gak dikasih lepas. Berhasil untuk ditumbangkan di tangan Kadera. Meanwhile, in the middle lane. Kita sudah lihat juga Elzura. Yang mencoba untuk menahan pergerakan. Yang lebih lihat. Baloisky dalam mancapan kali ini. Berhasil susuk di sasat, sasat, sasat. Satu missmove lagi dilakukan. Dan Dudil tidak bisa kemana-mana lagi. Tertangkap basah di area mid. Hancur sudah plus. Mereka hanya tinggal menunggu satu wave minion. Lalu bisa melanjutkan pula. Karena wave tersebut. Ini dua outer ternyata juga udah hancur. Dari gig berhasil untuk mengembalikan keadaan nih. Sekarang mereka cukup unggul. Dan jangan lupa juga. Buat kalian yang lagi mabar nih. Wipe out dulu nih. Ketompe basah dan juga gatel pakai head and shoulders. Edisi terbatas. Ini ada pesan-pesan dari Tigreal. Oke. Ini konsel juga udah diaktifin nih. Oke. Masih gagal. Masih belum bisa untuk mendekat. Jadi kalian tuh ya. Sekali lagi nih ya. Pakai tuh shampoo head and shoulders. Iya. Karena ada back soundnya. Pas kita mandi. Kita pakai shampoo itu kayak wipe out. Waduh. Ketompe lagi tuh. Gak ada. Gak ada. Ada suara aja langsung aja. Langsung ada suara ya disitu. Dan ini menjadi mental booster juga. Menganggap musuh seperti ketompe. Waduh. Oke. Jadi terlihat Turtle Camp. Kembali by Samsung. Galaxy A-series. Di mana mereka udah melakukan sebuah pergerakan semuanya ke area tersebut. Iya. Oh lagi-lagi arem. Luka connect dengan Rada Blodian. Leo Murphy ditumbangkan. Tapi muli stand moon. Berhasil untuk melakukan adanya satu boka untuk lagi. Rider Apathy berhasil connect. Tapi lihat El Zuro nya yang ternyata menjadi satu target operasi. Dua player hilang dari Geek Fam. Oke. Sementara untuk Sally Boy sepertinya. Dejavu ya. Harus balik terlebih dahulu. Harus ke region HP yang dia punya. Dan ini adalah tambahan waktu yang sangat banyak. Yang bisa dimikin oleh pemain dari Kira mereka. Mereka mendapatkan Tarta Ultan Sabun. Dejavu banget gak sih? Dua Tartal buat Sally Boy. Satu Tartal terakhir untuk Jenna Cutie. Iya. Tapi ini gak terlalu unggul jauh untuk Kira-nya. Jadi Alter Ego mereka masih punya Kans juga sekarang. Tapi mereka ada Brody sebenarnya di belakang. Yang harus mereka waspadai adalah Iron Hook dari Balawiski. Ini lumayan akurat ya. Karena berulang kali bisa mendapatkan tadi ke arah dari Ahmad. Apalagi follow up-nya Wesker juga. Plus tadi tuh satu momen tuh bagus banget loh. Yang dia Iron Hook, dia Flicker. Itu Tarek sis. Kena semongkonya. Waduh. Wah terus juga emang dengan follow up ya. Ini kombo Franco dan juga Beatrix. Udahlah. Mengerikan sekali ya. Tapi memang momentum. Momentum lagi. Bro ini kan juga memang kombo yang sudah sangat-sangat sering kita lihat. Bahkan dari MS Season lalu ya Om ya. Saat mereka juga bersama-sama. Udah ada pertempuran lagi ternyata saya sangat kaget melihat di bagian tengah. Dengan ada satu peluang. Kena langsung ke arah Palestina. Bahkan di hari berbeda. Brody pun langsung dia. Kan begitu saya pain-nya. Memegi ke arah mana karena pain-nya. Langsung diajar habis-habisan sedikit lagi. Tapi masih untung bisa kabur. Dengan satu lagi paling Star Moon. Dari jauh Chow hanya bisa melihat. Hanya bisa melihat tanpa bisa melakukan satu hal pun. Itu perangnya terpisah loh. Tadi ada peladihannya di tengah. Di sisi lain. Sally Boy-nya juga berhasil untuk diacang-acang oleh Jana Cutie. Dan tadi Wave Dragon yang connect. Gak berhasil untuk didapatkan poin nominasinya. Karena masih ada black shoes juga. Dan sepatunya ada di dalam inner tarret. Eh dari outer tarret. Iya itu kekuatan dari Elzura ya tadi. Weh weh ini mereka mau menyerang apa gimana nih ya. Tertangkap basah satu orang. Dan itu adalah sebuah serangan kejut dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Iya Elzura juga gak punya black shoes lagi. Tadi masih cool down. Karena tadi untuk team fight yang terjadi. Way of the Dragon connect. Memang bener ada black shoes. Mungkin tadi coba untuk diverse. Sama Udyr. Tapi ternyata masih bisa. Dan waktu masih bisa nyelamat dibalaskan. Ada blood tone yang keluar juga. Di sisi yang berbeda ya kita tahu lah. Itu ada look dengan jenek usage. Lagi-lagi Leo Murphy harus hilang di tangan kadera. Dan bahkan lihat. Dari tarret yang dimingkir oleh Geek Fam juga gak ada. Yang berhasil untuk dihancurkan sama sekali sejauh ini. Sepuluh menit berjalan. Yap eh Ironhooknya tadi. Tarik sis ke dalam nerumputan. Belum terlihat ada semongkoy di area tersebut. Namun dengan adanya pergerakan. Walaupun mereka tadi udah menghilangkan satu orang. Leo Murphy berarti. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat enikmat. Dan mereka punya lordnya. 4.900 tadi. Dari selisih networknya juga. Udah membuat dari Geek Fam. Sekarang mengembalikan keadaannya. Walaupun gak se-one-sided di game yang pertama. Tapi pick off demi pick offnya. Walaupun diciptakan sama Leo Murphy duluan. Tapi bisa di counter balik dengan adanya Bloody Hunt dari Baloisky. Yes Franco, Patrick yang menjadi. Ya masalah sekarang untuk di game yang kedua. Dan ini untuk Baloisky sendiri. Yang memang cukup di respect ya. Dari Franco yang terkadang kita melihat ini di band. Tapi sekarang di lepaskan dengan Ironhooknya. Blood Hunt yang selalu memang mendapatkan target yang diinginkan. Ini udah kenyang pengalaman banget ya Mokang. Udah tau selahnya gimana. Udah tau. Hei hei. Lihat dengan dari satu Blood Hunt. Siapakah yang akan mereka langsung hajar. Karena sejauh ini Esmeralda sendirian di area tersebut. Tapi El Dura akan maju kah hiap hanya ke lintara Wave Minion. Lalu pergi lagi mungkin dari area tersebut. Iya dari dia lordnya. Udah berjalan juga tapi Ironhook. Belum berhasil untuk terkonek arah siapa-siapa. Ada Renan Apati juga mencoba untuk mencicil pergerakan dari Alter Ego. E-sports tapi memang Lord yang belum enhance ini. Masih bisa di defense dengan cukup mudah untuk Alter Ego. Iya masih dengan Lord yang pertama ya ini. Ini masih cukup oke. Tapi look disini harus hati-hati banget sih. Karena dia adalah hero mele. Waduh ketangkap basah juga dong. Mau pergi kemana looknya bisa akan dipertahankan. Adanya satu sustainability yang dia punya contohnya. Util yang diajar api itu bisa. Tapi jadak ini langsung ada juga memberikan backup-an. Di mana tuh kali ini Esmeralda aja. Paya-nya berbagai belakang langsung diancungan. Terus kali ini hingga tidak ada lagi sebuah backup-an. Double King berhasil diapakan pulang. Oleh Jana Kitty. Bahkan Lordnya gak tumbang. Dia bisa menahan sebegitu banyaknya damage. Dan membawa teman-teman dari Geek Pump melakukan adanya follow up. Dan akhirnya dibalikin. Sehingga dua member dari Alter Ego berhasil untuk dihilangkan. Obo-Awa. Wow. Ini bagus banget dan sekarang. Oh my God. Satu bestaret di arah midnya sudah dihancurkan Geek Pump. Mereka dengan formula terbaru berhasil memberikan permainan yang sangat-sangat baik sejauh ini. Wow. Lihat kali ini. Dua bestaret yang berhasil juga untuk dihancurkan di tangan Geek Pump. Membuat dari Alter Ego harus putar otaknya kembali. Karena tadi mau commit, mau all-in ke look gak bisa. Dia punya Guardian Helm. Ada Curse Helm juga. Dreadnought Armor bakal masuk ke Antiquiris. Jadi tebel banget sih nantinya untuk Luke. Dan ini udah jadi PR sekarang. Melvick Rose akan dibutuhkan oleh Alter Ego. Dan mereka udah punya dua sebenarnya. Pak Kito dan juga Brody. Tinggal mainin waktu aja. Tapi ya jangan terlalu masuk ke range. Karena range dari Energy Eruption milik si Luke. Atau milik Fredrinnya. Ini bahaya banget. Pauntingnya itu bakal nge-delay. Mempercepat delay semua skillnya dia. Aduh. Efek kejutnya nyampe ke sini ya. Iya. Ini barusan om kalau tadi tidak ada orange. Orange Buff kayaknya ada satu player yang ketarik deh tuh. Iya. Pas banget tuh nongolnya tuh orange buff tuh. Iya. Sedangkan kita lihat dua damage dealer terbesar ya. Untuk Geek Fam. Jana Cutie dan Kadera ini belum tumbang sama sekali. Jana Cutie ini bisa kasih burst ke belakang. Apalagi langsung ngincer belakang. Dan dari tadi kalau aku ngeliat kayaknya ini sama ya. Pae selalu ngincer loh sama aja. Karena mungkin mau makan depannya dulu kali. Oke. Karena kita tahu untuk Pae. Di dalam beberapa match ataupun beberapa game. Dia adalah pengalihan isu yang sangat-sangat luar biasa. Dia bisa melakukan inisiasi. Betul. Tapi kalau melihat juga dari hero-nya Pae. Kan hero yang tebel ya. Iya. Tapi dia selalu di Geek. Tapi mereka kiri. Dia terus 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 terus. Ada apa dengan Pae? Ada apa ini. Plus tadi juga kan yang memang look duluan. Karena memang mereka tangkap. Iya. Look sendirian. Mereka hajar beramai-ramai. Tapi ternyata dengan backup-an yang sangat cepat datang. Semuanya terpisah. Valentina Udilnya pergi ke area bawah. Esme-nya sendirian. Karena kan balik lagi. Esme bukan stopper lagi untuk Pani gitu loh. Bisa menggocek. Tapi tadi itu pertempuran yang terjadi di area yang sangat sempit. Yowes itu akan menjadi tempat permainan playground yang sangat-sangat nikmat. Untuk Pani itu sendiri dan Ironhook-nya. Plus dengan ada yang teringkat tinggal. Kena-kena siapapun. Udah konser langsung dipulangkan pula. Akankah dengan ada satu luar yang bisa menangkapkan ada satu player. Namun sejauh ini dengan Blackstone yang udah langsung di amatkan pula. Awalnya Udil. Udil tadi apa ngambil. Tapi untuk base-nya. Akankah dari Geek bisa mendapatkan 2-0. Dan ini dia sebuah secara baru lagi untuk Geek. Di mana mereka hari ini. Di match yang kedua. Di match pertama mereka. Tim lain harus hati-hati sih Udil. 5 pertemuan antara Geek Fam dan juga Alter Ego belum dimenangkan sama sekali untuk Geek. Tapi lihat. What a sweet revenge. Pembalasan dendam yang sangat manis. 2-0 tanpa balas berhasil untuk diamankan. Untuk Geek Fam. Geek Fam. Reveal. It's real. Oke. Oke.